Kota Palu adalah kota katolistiwa dengan panorama alam yang indah, dikelilingi gunung, dibelah oleh sungai, dan menghadap telur. Namun, bagaimana dengan orang-orangnya? Berikut ini adalah 10 hal yang harus kamu ketahui tentang orang Palu. 1. Paling suka sama rica Sebelum mengetahui orang Palu, pertama-tama kamu perlu terbiasa dengan rica. Mulut orang Palu sangat bersahabat dengan makanan pedas. Ikan bakar, sayur kelor, bahkan besang goreng tidak lengkap bila disajikan tanpa rica. 2. Nada suara keras Jangan kaget, kalau mendengar orang Palu bicara karena suaranya yang keras, bahkan juga sering memanggil dari jauh. Tapi, harus diketahui, walau suaranya keras dan kelihatan marah, saat berbicara, orang Palu akan sangat menjaga perasaan orang lain. 3. Jangan tunggu undangan Orang Palu sering sekali mengadakan yang namanya pesta, besar ataupun kecil. Tapi, meskipun ada pesta, jarang ada undangan. Itu bukan berarti tidak ada yang diundang ya, melainkan semua orang dipersilahkan untuk datang. So, kalau di Palu, jangan tunggu diundang untuk datang ke pesta. 4. Sulit menanggapi pujian Ini adalah hal yang harus kamu ketahui tentang orang Palu. Ketika memuji orang Palu, umumnya mereka akan memberikan tanggapan negatif. Sekilas, mereka sepertinya sih tidak senang. Padahal, orang Palu menerima pujian itu kok. Jadi, jangan cepat disini kok ya. 5. Silahkan bertamu Kapan saja Orang Palu memang sangat jarang merancang kunjungan ke tempat tinggal orang lain. Kalaupun hari libur telah tiba, mereka lebih memilih tinggal di rumah. Tapi, bukan berarti orang Palu itu antisosial loh. Karena, mereka akan sangat senang bila dikunjungi. Jadi, cobalah berkunjung ke rumah mereka pada waktu siang. Ataupun malam hari. Mereka pasti akan menyebutnya dengan senang hati. 6. Suka kopi Jangan heran kalau menemukan banyak warung kopi di kota Palu. Itu karena orang Palu sangat suka nongkrong di warung kopi. Seringkali minum kopi sambil makan kue. Gorengan atau hanya sambil ngobrol. Yang penting, minum kopi. 7. Selalu gunakan tangan kanan Orang Palu selalu menggunakan tangan kanan ketika memberi atau menerima sesuatu. Ini juga berlaku untuk orang Kidal. Karena di Palu, menggunakan tangan kanan akan lebih sopan dari tangan kiri. Kalaupun terpaksa menggunakan tangan kiri, pasti mereka akan meminta maaf. 8. Jangan nilai dari wajah. Don't judge the book by the cover. Ya, itu pepatah yang cocok kalau ketemu dengan orang Palu. Wajah yang jarang disenyum, ditambah dari bicara yang keras, membuat orang Palu terlihat menakutkan. Eits, tunggu dulu. Jangan nilai orang dari luarnya saja dong. Sebenarnya, orang Palu itu pemalu. Bapak pun terlihat seperti marah. Tapi orang Palu itu baik hati, ganteng-ganteng, dan tentunya cantik-cantik. 9. Paling tak mau repot. Sejak dulu, orang Palu sangat menyukai hal-hal yang sederhana. Dan mereka menghindari hal-hal yang merepotkan. Contohnya saja, ketika membuang sampah, seringkali lebih memilih buang di tempat sekitar, menyembunyikan di kantong, dan kalau sampahnya sudah menumpuk, Mereka lebih memilih menunggu pengangkut sampah hingga berhari-hari. Tapi, itu sih dulu. Saat ini, banyak orang Palu sudah sadar terhadap kebersihan lingkungan. Berbagai program pun turut dilaksanakan. Mulai dari padat karya, pengaktifan bank sampah, dan pendirian berbagai komunitas hijau. Bahkan, saat ini, sampah di Palu sedang diolah menjadi energi listrik. Harapannya, semua untuk hidup yang lebih baik. Kalau mendengar berita tentang kota Palu, biasanya tidak jauh dari berita kegerahan. Jadi, terkenallah kota Palu sebagai daerah yang merawan konflik. Sebenarnya, kota Palu tidak seperti itu. Walaupun agak keras dan sensitif, orang Palu memegang prinsip hidup Matubu Musim Potovei yang artinya, hidup saling menyayangi. Karena, orang Palu percaya bahwa kita semua bersaudara. Itulah tadi, sepuluh hal yang harus kamu ketahui tentang orang Palu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati.